Intro Semakin tingginya kebutuhan hidup di ibu kota yang tidak sejalan dengan kemampuan memaksa sebagian orang untuk memanfaatkan anak-anaknya sebagai ladang penghasilan. Inilah yang dilakukan para orang tua di salah satu sudut ibu kota yang menyewakan anaknya demi mendapat rupiah. Untuk menemui orang tua yang menyewakan anaknya tersebut, kami menelusuri beberapa tempat di ibu kota yang kerap disisaki pengemis atau pengamen. Hingga pada akhirnya kami berhenti di suatu tempat di daerah Jakarta Timur. Kami menghampiri seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Menurut informasi yang kami dapat, dia kerap meminjamkan anaknya pada pengamen dan pengemis untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun sang ibu mengaku khawatir dan tidak tega melihat anaknya disewakan untuk mengamen dan mengemis, namun akhirnya dia harus mengalah pada dorongan kebutuhan ekonomi yang begitu kuat. Kami juga menemui ibu penyewa yang kerap mengajak anak-anak untuk menemani dia mengamen di jalanan. Dia sengaja menyewa anak untuk menarik simpati agar pendapatannya meningkat. Praktek penyewaan anak untuk mengamen atau mengemis ini mudah dijumpai di jalanan ibu kota, terutama di sekitar lampu merah. Sambil menunggu sang anak mengamen, biasanya para orang tua hanya duduk santai sambil berbincang-bincang dengan orang tua lain yang juga memantau anaknya bekerja. Sungguh pemandangannya ironis. Praktek penyewaan anak untuk mengemis atau mengamen ini jelas merupakan cerminan gagalnya pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap anak. Apalagi para orang tua anak tersebut tidak mendapat pendidikan yang layak dan kehidupan ekonomi yang baik. Sehingga tanpa pikir panjang, mudah saja bagi mereka memanfaatkan anak-anaknya untuk menerima risiko. Dengan ikutan, mengatasi penyewaan anak tersebut. Untuk menertibkan persoalan sosial ini, namun juga anak-anak ini harus dilindungi dan mendapatkan pendidikan. Malam hari ini kita akan membahasnya di suara Anda, Stop Pengemis Anak. Saat ini di studio sudah hadir Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI, M Ihsan. Selamat malam Mas Ihsan. Selamat malam Mbak Api. Dan tadi juga kami sudah mencoba untuk menghubungi, mengundang pihak dari Kementerian Sosial, namun mereka berhalangan dan menolak untuk hadir dalam acara ini. Namun kami mengundang Anda, Pak Mirsa, untuk berpartisipasi. Jika Anda memiliki pendapat, silakan telepon bergabung bersama kami ke 021-58-3022. Langsung kita bahas Mas Ihsan permasalahan ini. Tadi kita sudah lihat ya. Tadi itu hasil liputan kami, Mas. Miris sekali ketika kita melihat orang tuanya ini akhirnya yang menyewakan anak dan mendorong anak untuk jadi pengemis jalanan. Sebenarnya fenomena yang Anda lihat semakin tahun ini seperti apa pengemis anak ini? Ya, jadi ini persoalan yang tahun ke tahun tidak pernah bisa kita hentikan. Di mana kemudian di lembu merah ada orang yang menggendong bayi, kemudian mengemis di mobil ke mobil. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi peraturan, baik dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun perda DKI, itu merupakan bentuk pelanggaran pidana dan denda kurungan semuapun denda dalam bentuk pembayaran. Nah, tapi kemudian persoalannya... Tapi sanksi dan denda hanyalah angin lalu saja sepertinya ya? Sampai hari ini tidak pernah diterapkan, ini memang dilema yang luar biasa. Kemarin kami sempat bicara dengan Pak Ahok, Wakil Gubernur, tentang fenomena ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi ini memang merupakan, yang pertama, kaitan dengan Ramadan ini ada tren musiman. Ada fenomena Ramadan ini digunakan. Ya, fenomena Ramadan. Itu jumlahnya sangat besar. Kalau hari biasa, itu sekitar 13.000 anak-anak yang hari biasa di Jakarta. Di DKI Jakarta? Di Jakarta. Kalau Indonesia itu 230.000, Jakarta 13.000. Dari 4,8 juta anak yang terlantar itu. Nah, tapi kalau hari trennya di menjelang lebaran, itu bisa naik sampai 50-60 persen dari jumlah biasa. Oke. Ini datang dari berbagai daerah ini, dari Jawa, dari Lampung, mereka masuk ke Jakarta, mengharapkan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh para donatur pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran. Oke, kita melihat pada konteks di mana ada tradisi masyarakat yang berjiwa sosial memberikan sumbangan. Di sisi lain, ada orang yang melihat ini peluang pendapatan. Pendapatan, betul. Kemudian ini ketemu. Tapi persoalannya, ini di tempat yang tidak tepat. Di jalanan. Kalau mereka bertemu di rumah, di tempat-tempat penyaluran, itu nggak ada masalah. Karena memang ini harus disalurkan. Tapi kalau ketemu di jalanan, itu yang melanggar. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pemda bisa menertipkan ini agar para penyumbang dengan yang menerima sumbangan tidak boleh bertemu di jalanan. Oke, jadi permasalahannya ini bukan... Permasalahan adalah lokasi pemberian bantuannya di jalanan, menurut Anda. Bukan karena mereka juga anak-anak di bawah umur, tidak sekolah, terlantar, dan dieksploitasi. Ya, jadi itu adalah pelanggaran hukum. Oke, kita tahu bahwa membawa anak untuk mengemis eksploitasi secara ekonomi itu adalah tindakan pidana yang bisa diancam dengan pidana lima tahun. Tapi artinya bahwa di sisi lain ada kemiskinan yang harus kita pahami. Bahwa orang yang butuh diberikan santunan, dan kemudian mereka tidak punya uang. Nah, oleh karena itu pemerintah punya kewajiban untuk menyantuni mereka. Oke. Nah, persoalan kita adalah mereka turun ke jalanan itu yang jadi masalah. Tapi kalau kemudian ini bisa di... Diwadahi dengan baik. Dengan baik, dan mereka kemudian dibantu, diberdayakan, itu kewajiban pemerintah. Karena dalam undang-undang dasar, itu adalah tanggung jawab negara. Baik. Mas Isan, seberapa banyak ini kemudian para pengemis ini, para orang tua yang kemudian mendorong anaknya untuk menjadi pengemis, atau bahkan menyewakan ini memang orang miskin. Kita tahu bahwa pendapatan di jalan raya, Mas, itu tidak kecil loh. Ya, kan? Apakah mereka masih layak disebut orang miskin dengan pendapatan mungkin orang tuanya 3 juta sampai 5 juta per bulan dari hasil pengemisnya? Jadi, publik sudah tahu, survei-survei yang pernah dilakukan, pendapatan mereka itu antara 60 sampai 200 ribu per hari. Kalau dibandingkan dengan pegawai biasa, itu jauh sekali di atas pegawai. Kalau kita melihat trennya, awalnya ini adalah cara untuk menyelamatkan diri. Awalnya, awalnya berawal dari upaya untuk bagaimana bisa bertahan. Tapi ketika dia mendapatkan uang yang lebih, ini kemudian menjadi satu kebiasaan. Kemudian kemudian kekenakan juga ya, dapat uang. Ya, kekenakan. Tinggal mengulurkan tangan, kemudian mendapatkan uang. Ditambah dengan pemerintah tidak punya sistem yang kemudian bisa menerapkan aturan yang ada. Karena dalam pemerintah itu sudah dikatakan, orang yang memberi di jalan dan orang yang mengemis di jalan, dua-duanya kena ancaman hukuman. Oke, saya masih ingat itu dan juga itu peraturan itu sempat menyebabkan kontroversi di masyarakat. Kita akan lanjutkan sesaat lagi pembicaraan ini, Mas Isan dan Pemirsa. Kami akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Suara Anda. Terima kasih telah menonton!